Astagfirullahaladzim, aduh Nah ini untuk genanak ke Abah, lawan ke Abih, weh Itu yang biru itu gunung itu gunung gede Yang ada di puncak, di panas Itu ada di ketinggian, gak tau berapa ratus mdpl Aduh, 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 ini, ya ampun Pake tanah merah ini buat menetralisir racunnya Lumayan ampun itu, ya tinggal ke enam Kita lihat hal-hal yang katanya, apa ya Keistimewaan jamur kuping ini Dia kalau udah kering begini nih Tinggal tambah dikeringin aja jemur Nanti kalau mau dimasak, direndam lagi pake air Assalamualaikum Sobat Youtube Jumpa lagi di Jawa Jurni Channel Hari ini kita akan mendaki bukit Masih di desa kami Seperti biasa, kalau konten-konten kedesaan ini Kita tentu saja sama Kang Awaludin IUB05 dan Mang Ohim Mang Ohim Dan sekelang lagi masuk Gue Ini sebenarnya bukan gue ini Ini sebenarnya galian pasir manual Jadi dulu orang-orang dulu tuh Kalau mau bangun rumah Pasirnya di sini nih Gali Bikin cowongan gini Untuk mendapatkan pasir di bawah Wah ya supaya nya Supaya lihat nya Waduh Teman-teman ini ada jamur Kirain jamur lihat Yang bisa dimakan Matanya ini beracun Saruanya Tapi kalau untuk obat Kayaknya bisa diolah ini Ini supa Atau jamur kuping Ini jamur kuping ini mah Aduh Ini jamur kuping Atau di sini disebutnya Supa Lemer Ini kalau di pasar mahal nih Kalau di sini gak ada harganya Orang-orang udah pada bosan kali Gak pada dipungutin Ini Keistimewaan jamur kuping ini Dia udah Kalau udah kering begini nih Tinggal tambah dikeringin aja Jemur Nanti kalau mau dimasak Direndam lagi pakai air Jadi ini Awet tuh Banyak sekali tuh Ini jamur kuping Yang alami ya Karena sekarang banyak budidaya Jamur kuping di kota Ini alami dari Hutan Dari pohonan yang tumbang Wah ini ternyata pohon asem Pohon asem Jawa Ini asem Sunda ya Karena ada di Jawa Barat Minyak sekali nih Masih ada Ternyata ada yang punya Ada yang punya kebun Ayo kita lari Hahaha Iya nata Supal emmer Ini yang punya kebun Memen namanya Bawa golok Aduh ngeri Sakut Serem Jangan meja Alis emang Jangan meja Fernis Lainya Sudah sebarat Diameter sebaratnya Hiji 2 4 Diameter 70an Lebar bisa dibikin meja Di Lama yang punya Disuruh dipotong Bagi dua katanya Buat Bagus ini Tekstur Dan Model Urat-uratnya Bagus Kayak ikan tongkoh Dalamannya Ayo kita lanjut Ke bukit Batas sana Oh kena umur saya berapa Ternyata ini katanya Baru 15 hari Kacang tanahnya Baru umur 15 hari Masih kecil Masih jauh kepanen Karena ini Ini 100 hari Aduh Hampir sampai Tinggi Tuh Lihat Tuh pesawahan Di seberang sana Di kecamatan Ceraku Melewoy Ohim bujangan Melewoy Udah capek sekali Ini belum sampai juga Mana Jalan Dikit lagi Kita sampai Ini namanya Ngabolang Mengenang masa kecil dulu Kita sudah sampai di puncak Puncak bukit Ini Puncak ini Coba Bentar Asya Allah Oh Ini puncak bukitnya Itu yang biru itu Gunung itu gunung gede Yang ada di puncak Cipanas Buat itu Sebenarnya Tujuan kita ini Surpay lokasi Kita mau rencana Ngaliwot Kita juga sekaligus Akan bikin konten Ngaliwot Tapi Harus dilihat dulu Pastinya dimana yang enak Ini sebenarnya Separoh dari bukit ini Udah habis Dipangkas Digali Diambil Kasir dan batunya Untuk dijadikan Bahan bangunan Tuh Yang jurang ini Ini separoh dari bukit ini Sudah habis Sudah habis Diambil Kasirnya Jadi ini jurang ini Ngeri tegup Tonsor Kita ada di ketinggian Gak tau berapa ratus MDPL Yang jelas Tinggi sekali Cukupi dulu Waktu masih kecil Naik ke sini tuh Mos-ngoskan banget Sama kayak sekarang Rencananya kita mau bikin konten Konten ngaliwot lagi Di hutan Tapi Kita survei dulu mungkin Ngaliwotnya besok-besok lagi Seperti biasa Kalau di kampung Kalau di desa Entah itu di sawah Ataupun di hutan Biasanya ada Saung Atau tempat peristirahatan Tuh Wah Saung Kita ke Saung Kita ngobrol di sana ya Ayo Aduh 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 Ini Ya ampun Teman-teman Saya di Cocok tataman Atau Semut hitam Aduh Sakit sekali Karena tempat Mereka diganggu Nah ini Saungnya nih Wah Disini kayaknya tempat Ngaliwot kita cocok nih Ada orang nih Tapi lagi kemana mungkin Soalnya ada botol minuman Ini buat merek ini Tolong endorse ya Ada korek gas juga Oh itu ada orangnya tuh Atau siapa tuh Goberas 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 Di bawah Nah ini saungnya nih Cocok disini buat ngaliwot Nanti kita ngaliwot disini Akhirnya menemukan tempat Buat ngaliwot juga Yang mantap Wah ada Mang Ewan Mang Ewan Aku padamu Ternyata disini ada orang tuh Itu orangnya tuh Lagi bersih rumput Mungkin dia mau berkebun Bercocok tanam disini Cocok sih Mau menjelang bulan puasa Nanti Nanem timun suri Pas puasa Udah bisa dipanen Saya barusan dicocok Tetaman Digigit semut hitam Lumayan gatel Takit Pukri Ini pake tanah merah ini Buat Menetralisi racunnya Lumayan lah Jadi temen temen Yang punya tanah ini Sebenernya orang jauh Tapi dirawat Sama orang sini ya Orang yang dikuasakan lah Buat pegang tanah ini Yang bertanggung jawab disini Sama orang yang merawatnya ini Mau di Olah mungkin Biasanya gitu Kalau di kampung Kalau di desa Menjelang bulan puasa Yang dulunya termungkalai Diolah lagi Buat Tanam palawija Karena kalau Bulan puasa kan Bulan ramadhan biasanya Harga-harga naik Terutama timun suri ya Bagus kalau di Bulan ramadhan Jadi Mang Ewan Itu menguon Lagi mengelola tanah ini Berarti itu Kata orang-orang Mang Ewan ini punya Indra ke 17 Kata orang-orang Dia itu Bisa melihat Suatu yang Omer antewanya Ya Hal-hal yang gitulah Ini makanya dia Kedikutan sendirian aja Nah disini ada orang puas juga Ini Sesepuh Desa sini Ruas Ngejeguh jub-jub didinya Tuh Mang Ewan Oh ya Mang Ewan Harimah aram Maka dia Erek ngaliwat Ngan ditinggalian Hulu Dib-bidih Gena-gena Gena-gena Gening Kemarin itu Sempat dikerubutin Tawon Tawon hutan Di galian Di bekas galian Pasirnya Ini kita Kalau orang biasa Digigit Tawon satu aja Sakitnya itu Bisa sampai 7 hari 7 malam Tapi karena dia Sesepuh sini Kalau gak salah Lebih dari 40 tahun Katanya Satu sarang Satu sarang Merubutin dia Saya sayangnya Bah Satu sarang Merubutin beliau Tapi dia cuman Meriang biasa aja Hebat ya Coba kalau saya Atau Mang Ohim Atau Mang Awal Atau kamu yang penonton Di rumah Digigit Apa Di Di Sengat Tawon Satu aja Wah udah kolet tuh Mungkin Inalilahi Karena beliau ini Ya bukan orang sembarangan lah Jadi Ya pengaruhnya Legatnya gak besar Sehat lagi Baru seminggu Gimana Di Galian Galian Pasir Pasir Punggung Itu Dedinya Masopor Gebu Katanya Apa Itu Sama Kubatur Katanya Tama lain untuk genanaka Abah lawan Kak Abie wah nyari-nyari Abah Mangan kuat bertahan Kak Geni rasa sakit itu nggak bisa ditahan sakit-sakit eh beliau itu mantap dah jarang ada udah-udah jarang ada orang tua yang seperti itu ya kemudian aja Abah W itu selalu sehat ya selalu ini lagi ngarit nih ya beliau punya banyak kambing jadi cucunya ini setiap setiap hari ikut Abah terus bisa tengah tanjang Hai itu ah darah Masya Allah ini enggak ada jalan bikin jalan sendiri ini beliau sendirian aja tadi sebelum kita-kita datang yaitu pemberani Oh tetinggalian raya aman mohon sakit tinggalian ukara gitu eh beliau mau uang itu punya indera ke-6 suka lihat hal-hal yang katanya apa ya Hai gaib lah di hutan-hutan seperti ini ya jadi teman-teman kita sudah mendapatkan lokasi yang cocok buat ngaliwat nah besok atau lusa lagi lah yang penting kita sudah dapet lokasinya jadi disini nih dan lewat di sini lauknya juga enggak tahu apa belum ditentukan kalau kalian punya ide cobalah di kolom komentar sebaiknya ngaliwat sama apa tapi jangan makanan kota yang cocok di kampung aja di desa Oke sahabat YouTube kita sudah mendapatkan lokasinya jadi cukup dulu videonya sampai disini jadi nanti tunggu aja video berikutnya kita akan ngonten disini akan ngaliwat ini survei aja dulu observasi takutnya ada tempat yang enak ternyata ada disini jadi buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal tadi ya sampai akhir terima kasih banyak buat kalian yang baru mampir di channel ini jangan lupa like kalau suka videonya enggak apa-apa dislike juga bawa kebawah kalau memang enggak suka komen share dan subscribe aktifkan saja lonceng notifikasinya agar kalian nanti tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari di channel ini Oke thank you semuanya bila hitap wikul hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi barakatuh dadah dadah him dadah hahaha